Intro Hai ya, selamat datang kembali di episode youtube and chills Nama aku Yuvie Dan hari ini antagonisnya adalah seorang cewek Iya guys, kisah hari ini tuh penuh dengan manipulasi Deskripsi yang grafik dan kebohongan Jadi kalau kamu penasaran, then make sure to keep on watching Kali ini kisahnya datang dari Amerika Sharon Elizabeth Hall Dia lahir pada tanggal 30 November 1939 Di sebuah kota kecil Yang namanya itu adalah Independence Independence sendiri terletak di Missouri Dan Independence ini adalah sebuah kota kecil Ketika Sharon berusia 16 tahun Dia pergi ke gereja Dimana dia bertemu dengan seorang laki-laki Yang namanya adalah James Kinn Yang berasal itu usianya 22 tahun Sharon ini langsung suka sama James Tidak hanya karena tampangnya Tapi Sharon sendiri punya impian untuk keluar dari kota kecil Dan memiliki hidup yang lebih berwarna gitu ya Yang lebih metropolitan Si James sendiri dia perasa itu sedang sekolah Di universitas yang namanya adalah Brigham Young di Utah Utah itu jauh lebih besar daripada Independence Dan karena Sharon merasa Kalau misalnya saya bisa pacaran dan juga nikah dengan si James Saya bisa pindah ke kota besar Sharon pun berjuang untuk merayu si James ini Jadi mereka kan ketemunya di bulan Juni ya Tapi di bulan September 3 bulan kemudian Tampaknya Sharon tidak berhasil Karena meskipun si James ya kayak dia jalan-jalan sama si Sharon Dia pergi makan Mereka pacaran Ketika James harus kembali ke Utah Dia nggak ngajak Sharon Jadi dia langsung kayak balik aja Dan dia langsung kayak bye Sharon Dia balik ke Utah Dan tampaknya Sharon merasa Kalau you know what Kayaknya aku harus merencanakan hal yang lebih ekstrim deh ya Supaya si James ini Mau nggak mau Bakal mau sama aku Jadi si Sharon pun langsung menuliskan surat untuk James Dimana dia bilang kalau Hey James remember me Sharon Aku hamil Dan aku hamil anak kamu Nah si James ini Dia berasal dari keluarga yang religius Dan karena James sendiri juga religius Dia pun langsung kasih tau ke orang tuanya Kalau maaf pah aku hamilin anak orang Dan orang tuanya pun langsung menarik James Untuk kembali ke Independence Dan menikahi si Sharon Satu hal adalah Ini tuh terjadi pada tahun 1956 ya Dimana tes spek kehamilan itu belum diciptain Jadi nggak segampang itu gitu loh Untuk buatin apakah Sharon hamil atau nggak Jadi mau nggak mau Mereka percaya-percaya aja Sama apa yang dikatakan oleh Sharon Dan di bulan Oktober tahun itu juga Mereka menikah kecil-kecilan Nah setelah mereka menikah Si Sharon langsung ngomong gitu loh Ke si James Kalau hey aku keguran Anak kita udah hilang gitu Dan karena si James sudah keburun nikah sama Sharon Yaudah mereka stay married Dan James pun membawa si Sharon Untuk ke utah Dimana si James itu sekolah Dan Sharon ya jagain rumah Nah tapi tampaknya ini bukanlah Rencana yang berhasil ya Maksudnya memang si Sharon Dia sudah berhasil Dia pindah ke utah Kota yang lebih besar Dia memiliki lebih banyak kebebasan Tapi karena si James itu kan nggak bekerja ya Jadi nggak ada uang Buat hidupin dia dan juga istrinya Mau nggak mau Tahun depannya Di tahun 1958 Mereka kembali lagi ke independen Dan Sharon Dia langsung hamil Ya jadi kali ini dia hamil beneran Dan di bulan Oktober tahun itu Anak pertama mereka yang bernama Dana Lahir Dana adalah seorang anak shewe Tahun berikutnya Anak kedua mereka yang bernama Troy Lahir Troy adalah anak laki-laki Jadi mereka punya sepasang gitu Looks like happy family kan Kayak meskipun si Sharon itu masih muda banget ya Tapi ya tampaknya dia punya segalanya gitu Misalnya dia punya suami Dia punya kedua anaknya Harusnya dia bahagia Tapi enggak dong Sharon itu Dia nggak happy dalam pernikahannya Karena suaminya itu kan adalah murid drop out Jadi dia nggak lulus kuliah Karena pada saat itu dia nikahin si Sharon Pada saat itu dia bekerja sebagai teknisi listrik Nggak gitu punya banyak uang lebih Nah Sharon ini Dia itu nggak suka kerja Dan dia itu sukanya shopping Selain dia suka shopping Iya kan Dia itu juga suka cheating Jadi siangnya dia bakal pergi shopping Sorengnya dia bakal cheating Jadi si Sharon ini Selama hampir 2 tahun ya Dia tuh cheating sama seorang laki-laki Yang bernama John Otis Dan John ini adalah mantan teman SMP-nya Karena ini pandas adalah sebuah kota yang kecil ya Suaminya itu kedengeran rumor ini Kalau istikamu itu Pada saat kamu kerja Dia itu cheating gitu Nah pada tahun 1960 3 tahun setelah mereka menikah Tampaknya si James udah nggak tahan lagi Jadi bulan Maret ya Tepatnya pada tanggal 18 Maret Dia datang ke rumah orang tuanya Dan dia curhat gitu loh Dia bilang kalau Aku tuh nggak mau lagi sama istri aku Dia itu cheating Aku udah ngomong sama dia Dan dia juga udah bilang Kalau yaudah nggak apa-apa kita cerai aja Yang penting aku bisa dapet rumah aku Dan aku bisa dapet anak perempuan kita si Dana Jadi kamu boleh urus anak cowok kita Aku dapet rumah dan aku dapat anak perempuan kita gitu Itulah yang dibilang oleh si Sharon kepada si James Dan ketika James ngomong itu ke orang tuanya Orang tuanya yang religius ya Bilang kalau ini tuh dosa Kamu tuh nggak boleh cerai gitu loh Kamu pertahanin aja lah Mendingan Kalau masih bisa baikan Kenapa nggak baikan aja Kalian udah punya dua orang anak Udah mau nikah hampir 4 tahun Pertahanin aja lah gitu kan Nah si James pun yang dia juga dengerin nasihat orang tuanya Dia pun kembali ke rumah Dan tampaknya dia ngomong lah ya sama Sharon Dan tampaknya ini buat Sharon marah Karena Sharon sendiri juga Sejujurnya dia juga udah nggak mau sama suaminya Karena pertama dia kan udah cheating sama John ya Dan kedua dia itu pingin suami yang lebih tajir Yang bisa membayar lifestyle dia Karena kan dia makin shopping makin banyak Dia juga nggak mau kerja Tapi karena gaji suaminya itu nggak cukup Untuk spending dia Dia nggak mau lagi Sampai-sampai Beberapa minggu yang lalu Sharon nawarin ke John Dia bilang gini Kamu mau nggak bunuh suami aku? Aku bakal bayarin kamu 1000 dolar deh gitu kan Nah John yang mendengar itu Dia nolak Dia nggak tau apakah si Sharon itu serius atau nggak Tapi yang jelas dia nolak Dan dia kayak Are you crazy? No gitu kan Jadi nggak jadilah si John Melenyapkan si James Tapi tampaknya Kesokan harinya Sesuatu terjadi Yang tampaknya menjawab impian si Sharon Pada tanggal 19 Maret Tepatnya pada jam setengah 6 sore Ketika si Sharon masih di dapur masak gitu ya Kan suaminya tidur di kamar tidur mereka Tiba-tiba si Sharon mendengar suara tembakan Yang datang dari kamar Dimana suaminya tidur Dia pun langsung berlari kesana Dan dia melihat kalau Ada anaknya si Dana Yang pada saat itu baru berusia 2,5 tahun Ada pistol di tangannya Dan ada darah di tempat tidur Ketika Sharon mendekati tempat tidur Dia melihat kalau Di bagian belakang kepala suaminya itu Udah ditembak Dan darah itu udah mengalir dari sana gitu kan Nah Sharon pun langsung telepon polisi Dan dia pun bilang Kalau ini adalah kecelakaan saja Anak saya si Dana Yang baru berusia 2,5 tahun Dia gak tau apa-apa Dia sekarang gak sengaja Nembak suami saya Dan suami saya meninggal gitu kan Pokoknya ini adalah kecelakaan saja Nah pertama-tama polisi gak percaya Sama Sharon Polisi juga sempat ya Mengajak si Dana Memberikan dia pistol Dengan kaliber yang sama Yaitu kaliber 22 Milik si James Dan kayak suruh si Dana itu buat tembak Dan mereka mengobservasi si Dana beneran gak sih Dia itu bisa nembak kan ya Kamu tuh baru usia 2,5 tahun Gimana caranya kamu bisa nembak gitu Dan bener saja Dalam waktu beberapa menit Si Dana itu Dia pencet Tlek Dan door gitu Jadi beneran Si Dana ini Meskipun dia masih kecil Dia tau Cara menggunakan pistol Karena menurut Sharon James itu sering ajarin Anak perempuannya Gimana cara nembak gitu I know Kayak oke Sedikit berbeda ya Dari apa Yang diajarin oleh bapak kita Ketika kita tuh berusia 2,5 tahun Tapi yang jelas Akhirnya Polisi pun menutup kasus ini Dan menuliskan Kalau memang benar Ini hanyalah kecelakaan saja Dan tidak ada orang yang ditangkap Karena si James Memiliki asuransi jiwa Ketika dia meninggal Sharon mendapatkan Uang asuransi suaminya Sebesar 29.000 USD Yang kalau kita Convert hari ini Itu sebanyak 230.000 USD Bukannya si Sharon itu Mangis-nangis Dan dia kayak Stay di rumah gitu ya Kurang dari satu bulan Suaminya meninggal Begitu dia dapat Uang asuransi suaminya Dia langsung pergi ke Showroom Mobil Buat beli mobil baru Mobil yang dia beli itu Namanya adalah Ford Thunderbird Dan pada saat dia Lihat-lihat mobil Dia juga Lihat-lihat Salesman mobilnya Dan salesman yang Melayani si Sharon itu Namanya adalah Walter Jones Sharon begitu Melihat mobilnya Langsung suka sama mobilnya Dia melihat salesmannya Dia langsung suka sama Walter Dan Sharon langsung Berpikir kalau Aku Mesti Bisa Dapetin dia Dia kelihatan seperti Suami kedua aku Yang sempurna Sumpah Itulah yang ada Di pikiran Sharon Karena Satu hal adalah Si Walter ini Dia sudah nikah Dia sudah punya Dua orang anak Dan Sharon tahu itu loh Harusnya sih tahu Karena si Walter itu Pasti dia pakai cincin Tapi Sharon tetap aja Dia mulai Menggoda Si Walter Dan akhirnya Mereka pun Berselingkuh Walter ini juga Meskipun dia Sudah nikah Tapi dia itu Memang terkenal Suka flirting Dan dia itu juga Memang genet Jadi Begitu mereka ketemu Langsung cocok Dan mereka pun Mulai selingkuh Setelah satu bulan Mereka bersama ya Sharon udah gatel Kayak dia tuh udah Nggak tahan lagi Dia tuh udah mikir Kalau aku tuh Mesti nikahin si Walter Gimana ya caranya Dia kok udah punya Istri Gitu kan Nah si Sharon pun Menggunakan rencana Yang sama Yang dia katakan Kepada James Keen Yang sudah meninggal Dia bilang kepada Walter Kalau Hey aku hamil Aku hamil anak kamu Gitu kan Tapi beda Dengan si James Si Walter dengan santanya Dia bilang Kalau You know what Bye Sharon Aku nggak mau Sama kamu Bayi itu Terserah Kamu mau ngapain Tapi aku mau putus Hubungan sama kamu Kamu jangan kontak aku lagi Mendengar itu Sharon sangat patah hati Dan dia menganggap Kalau Wow rencana ini tuh Nggak berhasil Aku mesti melakukan Rencana yang lebih ekstrim lagi Jadi Dua hari setelah Dia putus Dengan si Walter Si Sharon dengan pedenya Menelpon Rumah Walter Dimana pada saat itu Istri Walter Si Patricia Jones Yang angkat Dan ketika Si Sharon Mendengarkan suara Patricia Dia bilang Kalau Hey Nama aku tuh Sharon ya Dan aku mau kasih tau kamu Kalau suami kamu itu Selingkuh sama adik perempuan aku Gitu kan Si Sharon juga bilang Kalau kamu mau nggak ketemu sama aku Biar aku bisa jelasin lebih detail gitu Kalau mau Yaudah Aku jemput kamu Di sini-sini-sini Gitu kan Hari ini juga gitu Nah si Patricia Yang terkejut Dan juga sedikit ngerasa Kayak Oh my god Ini tuh berita yang besar banget Tapi aku juga penasaran Pengen tau gitu ya Dia pun setuju Untuk ketemu Dengan si Sharon Oke tutup telepon Dan sore itu Mereka bertemu Nah masalahnya ya Si Sharon ini Dia itu bohong Karena Dia itu Pertama Dialah yang selingkuh sama si Walter Kedua Sharon itu nggak punya adik perempuan Jadi kenapa Dia ngajak ketemu si Patricia Gitu kan Nah malam itu juga Pada tanggal 26 Mei Si Patricia nggak pulang ke rumah Ini pun membuat Walter Jadi khawatir Dan keesokan harinya Dia langsung laporin ke polisi Kalau Guys Isi saya hilang Tolong cari sekarang Walter pun langsung Pergi ke tempat kerja Patricia Tanya Teman-teman Patricia Apakah kamu lihat Patricia dimana Dia terakhir ketemu sama siapa Nah teman Patricia pun bilang Kalau iya Dia tuh ketemu sama cewek Yang seperti ini Mukanya seperti ini Pakai baju seperti ini Blah-blah-blah gitu Kasih dia detail kan Pada saat itulah Walter langsung meyakin Kalau Orang yang diketemuin Oleh istrinya itu Adalah Sharon Dan si Walter pun langsung Hubungin Sharon Dan dia langsung bilang Kalau Kamu dimana Saya mau ketemu kamu kan Pada saat itu Sharon pastinya udah langsung Kayak bahagia gitu dong Dia langsung kayak I knew it Aku tau Kalau kamu tuh bakal balikan Sama aku kan Nah tapi Begitu si Walter datang Bukannya Walter baik-baik Sama dia Walter langsung mengeluarkan Kunci mobilnya Dan langsung Mengarahkan kunci mobilnya Yang bagian tajam gitu Kayak ke arah Leher Sharon Dan ancam Sharon gitu loh Langsung kayak bilang Mana istri saya Mana istri saya Gitu kan Which makes sense Makes sense dong Kayak berarti Intuisinya bener gitu Memang bener si Sharon lah Yang kayak macem-macem gitu kan Nah si Sharon pun langsung bilang Kepada Walter Aku gak tau dia dimana Aku tuh cuma drop dia Di tempat kita ketemu Terakhir Abis itu aku gak tau dia lagi Dimana lagi Cuman Aku bakal bantu Kamu cari Si istri kamu ini Kamu tenang aja Aku bakal bantu gitu Oke Walter pun pergi Si Sharon langsung Ngetelepon Mantan kekasihnya Aku gak tau apakah mantannya Menurut aku sih Harusnya mereka masih berhubungan gitu Karena si John ini juga Busin banget sama Sharon Apa yang Sharon bilang Dia kayak oke-oke aja Jadi Sharon langsung Telepon si John Ball disini Dan dia langsung bilang gitu loh Tolong dong Kamu temenin aku Cari si istri Walter ini Namanya Patricia Coba kita cari sekarang gitu kan Nah si John pun langsung Jemput si Sharon Dan mereka pergi Ke sekitar Independence Untuk mencari Keberadaan Patricia Dan dalam kurang waktu Beberapa jam saja Mereka menemukan Tubuh Patricia Di sebuah Tanah kosong Dengan jaraknya itu 2,5 km Dari Independence Bayangin polisi Gak bisa temuin Tubuh Patricia Ya selama 24 jam Tapi dengan gampang Si Sharon itu Menemukan tubuh Si Patricia Oke Sampai sekali Gak aneh Tapi begitu Polisi Datang ke TKP Dan menetifikasi Tubuh Patricia Polisi langsung Menangkap Sharon Dan polisi langsung Menintrogasi Sharon gitu loh Gak lama kemudian Tubuh Patricia pun Dibawa Untuk atopsi Dan tim patologi Menyimpulkan kalau Patricia itu Ditembak 4 kali Dengan pistol Berkaliber 22 Iya Kaliber yang sama Yang ditemukan Di kepala Si James Nah polisi pun Langsung mencurigai Kalau Jangan-jangan Bener nih Pasti si Sharon lah Yang menembak Mereka berdua gitu kan Kenapa kayak Dalam kurun waktu Beberapa bulan aja Ada 2 orang Yang mati Yang menyangkut Sharon gitu kan Jadi polisi pun langsung Menangkap Sharon Langsung Menintrogasi Sharon Tapi Sharon tetap bilang Kalau aku tuh Gak bersalah Aku gak tau Apa-apa Tapi untungnya Polisi gak percaya dong Dengan pernyataan Sharon Dan polisi tetap Menangkap Sharon Tapi satu hal adalah Pistol Berkaliber 22 itu Gak bisa ditemukan oleh polisi Gak tau si Sharon tuh Simpan dimana Tapi yang jelas Polisi gak punya Bukti senjata Yang bisa mengaitkan Sharon Dengan si Patricia Satu tahun kemudian Pada tanggal 13 Juni 1961 Persidangan dimulai Nah meskipun si Sharon dituduh Atas 2 pembunuhan Tapi sidangnya itu dipisah ya Jadi kayak yang tanggal Juni itu Untuk kematian si Patricia Dan selanjutnya itu baru Untuk kematian si James Keane Di pengadilan Gak tau kenapa Karena mungkin Semua jurinya adalah Laki-laki Ya Dan Sharon itu Pinter banget Merayu Dan keliatannya itu Innocent Dan juga kayak Sama sekali gak tau apa-apa Dalam kurang waktu 12 jam aja 12 juri Itu bilang Kalau si Sharon tuh gak bersalah Dia tuh gak bersalah Atas pembunuhan Si Patricia Karena pasalnya Gak ada even Senjata yang bisa Dikaitkan dengan Sharon Jadi gimana Kalian bisa bilang Kalau Sharon itu Bersalah gitu kan Nah Sharon pun Bebas Dari tuduhan Atas pembunuhan Si Patricia Tapi untungnya Dia gak dikeluarkan Dia tetep di penjara Karena kan masih ada Persidangan untuk Pembunuhan Suaminya itu Jadi dia pun Kembali di penjara Dan I don't know Apa sih karisma Dari si Sharon ini Terus lang Kayak aku pengen banget Bisa duduk pada saat itu Untuk lihat Ya gimana caranya Dia membela diri Sampai-sampai Dia itu bisa Dibebaskan Dari tuduhan Pembunuhan gitu Rekor banget sih Menurut aku Dalam kerum Waktu 10 hari aja Semua juri Yang terdiri dari Laki-laki Menyatakan Kalau si Sharon itu Gak bersalah Nah pada tanggal 8 Januari 1962 Si Sharon Kembali hadir di persidangan Atas tuduhan Pembunuhan Pembunuhan suaminya Aku Akhirnya Akhirnya 132 orang Bisa dibebaskan Dan bisa dibebaskan Dengan syarat Dia membayar Uang jaminan Keluar gitu ya Sebesar 25 ribu US dollar Dan I don't know Gimana caranya Dia dapet uang itu Tapi yang jelas Dia berhasil Membayar Uang jaminan itu Oh wait Kayaknya sih Dia pakai uang asuransi Suaminya Yang si James ini Jadi ironis banget Gak sih Kayak Sharon Membunuh Si James Dan sekarang Dia menggunakan Uang asuransi Jiwa James Untuk dibebaskan Atas tuduhan Pembunuhannya Kind of like Ironis banget kan Tapi juga Sebel banget Tapi yang jelas Itulah yang terjadi Dan Meskipun dia sudah bebas Sharon tetap harus Datang ke persidangan Ulang kan Jadi Ada 3 persidangan Yang jadwalnya adalah Maret Juni Dan Oktober Maret dan Juni Si Sharon disidang Tapi karena dia Masih belum dinyatakan bersalah Dia masih bebas Dia sama sekali Nggak dipenjara gitu Dan selama kurun waktu 3 bulan itu Dia dapat pacar baru Namanya adalah Francis Samuel Pugliese Dan sama seperti Walter Francis ini juga Sudah menikah Dan juga Sudah punya anak Aku nggak tahu Kenapa cowok-cowok ini Suka banget Sama si Sharon ya Sampai-sampai Sampai-sampai Sukanya Ketika Sharon Pengen Jalan-jalan gitu Francis tawarin Kalau Yuk Kamu sama aku Kita ke Meksiko aja Yuk Buat liburan Tenang aja Kamu bisa Pakai pasport istri aku Supaya Kamu boleh traveling Karena kan Memang bener dong Kalau misalnya Sharon itu Masih terkait Dalam tuduhan Pembunuhan Dia tuh nggak boleh Kemana-mana Dia tuh nggak boleh Keluar negeri Tapi karena si Francis Berhasil mengambil Pasport istrinya Untuk dipakai Si Sharon Jadi dia bisa traveling Dan gitu loh Ke Meksiko Udah bener aja September Tahun itu juga Mereka pergi Ke Meksiko Tapi satu hal sih Lucu sih ya Kayaknya Tahun 1960-an gitu Meskipun Muka Di pasport itu Beda ya Tapi tetep aja Bisa traveling Aku rasa Kalau sekarang itu Nggak bisa lagi deh Misalnya yang pertama itu Dia pura-pura hamil Terus Dia bohongin Cowok buat nikah Cowoknya oke Sekarang dia pakai Pasport palsu Buat traveling Kalau sekarang Menurut aku sih Susah banget ya Untuk bohong Dengan style Sharon ini Tapi anyway Pada tanggal 19 September Sore hari Si Sharon Dia keluar dari Kamar hotel Dan dia pun Perencana Untuk pergi ke ATM Untuk narik uang Nah ketika dia Perjalan ke ATM Pengakuan dari Si Sharon ya Dia bilang Kalau aku ketemu Sama satu cowok Di bar Jadi asumsi aku adalah Sharon itu udah Tarik uang Dia pergi ke bar Dia ketemu Sama satu cowok Pada saat dia ketemu Sama satu cowok ini Cowok ini itu Ngajak dia Buat kembali Ke hotel cowok itu Mereka tinggal Di hotel yang berbeda Dan cowok itu Bilang kepada Sharon Aku mau kasih Kamu lihat foto Di kamar aku Datang yuk Ke kamar aku Gitu kan Dan Sharon setuju Dan ketika Sharon Sampai di kamar hotel Cowok itu Cowok itu Namanya adalah Francisco Parades Bordones Francisco malah Menyerang si Sharon Seakan-akan Francisco itu Pingin melakukan Hubungan Jigi-jigi Dengan si Sharon Oke pertama Ketika seorang cowok Yang kamu baru temuin Di bar Pada malam hari Ngajak kamu kembali ke hotel Buat lihat foto dia Itu Mendingan jangan Karena Mau satu time Sembilan dari sepuluh kali Itu Dia gak mau tunjukin foto Oke Dia mau tunjukin hal lain Dan dia mau lakuin hal lain Bukan hanya sekedar Buat tunjukin foto doang Nah ketika Francisco Mulai menyerang si Sharon Sharon yang gak mau Sharon pun langsung Mengeluarkan pistolnya Yang berkaliber 22 Dan dia langsung Menembak Francisco Di kepalanya Nah pada saat itu Kan kenceng banget ya Suara tembakan Salah satu pekerja hotel Yang namanya adalah Enrique Martinez Rueda Mendengar suara tembakan Yang datang dari kamar Si Francisco Dia pun langsung Menggedor pintu itu Dan dia langsung Membuka Pintu kamar Francisco Dan dia melihat Sharon Yang memegang pistol Dan Sharon yang terkejut Mungkin Dia langsung nembak Bahu Si Enrique Untungnya Enrique yang masih Dalam keadaan sadar Dia langsung Tutup lagi Pintu kamar itu Kunci pintunya Dan langsung Panggil Polisi Polisi Mexico pun Tidak lama kemudian Langsung datang Menangkap si Sharon Atas tuduhan Pembunuhan Francisco Karena begitu Si Sharon menembak Kepala Francisco Francisco langsung Meninggal Dan polisi Mexico pun Langsung menahan Si Sharon Langsung bilang Kalau kamu itu Bersalah Mau gak mau Kamu mau bilang Dia itu Terayu kamu ke hotelnya Dia mau tunjukin foto doang Padahal dia itu Mau nyerang kamu Kita gak percaya Sama apapun yang kamu ngomong Gitu kan Kamu tuh bersalah Pada tanggal 18 Oktober Bukannya Si Sharon Ada di Amerika Untuk Persidangan Dia atas tuduhan Pembunuhan James Kinn Dia malah Ada di persidangan Di Meksiko Atas tuduhan Pembunuhan Francisco Dan hakim Meksiko Langsung menyatakan Kalau Sharon itu Bersalah Kasih dia Hukuman penjara 13 tahun Jadi sistemnya tuh Seperti ini ya Karena kan Sharon melakukan Tindakan Pembunuhan Di Meksiko Jadi mau gak mau Dia itu harus serve 13 tahun dulu Di penjara di Meksiko Abis itu nanti dia bakal Di ekstradisi lagi Ke Amerika Dan polisi Amerika itu Connect ya Sama polisi Meksiko Begitu polisi Amerika Kedengeran Kalau Pistol yang digunakan Untuk menembak Francisco itu Berkaliber 22 Polisi Amerika Langsung minta Untuk mengamankan Pistol Kaliber 22 itu Dan bentar saja Begitu mereka cek Itu matching Sama Pistol yang digunakan Untuk menembak Patricia Empat kali Jadinya Meskipun Si Sharon Gak datang Ke pengadilan Di Amerika Hakim di Amerika itu Langsung memberikan Si Sharon Hukuman penjara 13 tahun Atas Pembunuhan Patricia Jadi beneran Kayak dia itu Udah mendapatkan Banyak sekali Hukuman ya Baru akhirnya Dia ketahuan Gitu ya Di Meksiko Semuanya Kalau memang Dialah yang Membunuh Patricia Dan dialah Yang harusnya Membunuh Si James Tapi sebelum Itu semua Bisa dibuktikan Dia harus dulu Tinggal di penjara Meksiko Selama 13 tahun Dan Tampaknya ini Sudah berakhir ya Maksudnya Yaudah lah ya Sharon itu pasti Bakal dipenjara At least 25 tahun Cerita ini belum selesai Karena 5 tahun setelah Si Sharon ini Dipenjara di Meksiko Tepatnya pada tanggal 7 Desember 1969 Sharon berhasil Kabur Dari penjara Ya guys Jadi pada hari itu Juga Sharon berhasil Kabur Dan Kanon katanya Ada 2 teori Antara Sharon berhasil Merayu Salah satu Petugas Pengawas Penjara Dan Petugas itu Kasih dia Keluar Dan mungkin Mereka sekarang Bersama Di Meksiko Atau Keluarga Francisco Yang merasa Kalau Sharon itu Nggak mendapatkan Hukuman yang pantas Yang nggak cukup Mengeluarkan Sharon dari penjara Lalu Membunuh Sharon Tapi Tampaknya Teori ini Sampai hari ini Tidak bisa dibuktikan Karena Sampai hari ini Tubuh Sharon Malaupun Sharon Tidak bisa ditemukan Jadi Kalau memang pun Dia hari ini masih hidup Dia sudah berusia 82 tahun Dan inilah Mukanya Kira-kira Ini tuh kayak Ada teknologi Dimana Mereka bisa memprediksi Kira-kira Kalau misalnya Orang itu Sudah bertambah Umur Mukanya bakal Berubah Seperti apa Nah inilah Fotonya So Ya guys Sampai hari ini Kalau memang Sharon masih hidup Dia masih hidup Dia masih tinggal Di dunia Dan dia bebas Gitu loh Dari Tiga Pembunuhan Menurut aku Ini ekstrim banget sih ya Dia itu Pinter banget Memanipulasi Orang Aku Tertarik banget Untuk tau Like What she do So Ya guys Inilah Akhir Dari cerita Sharon Elizabeth Hall Ataupun Sharon Kins Kalau kamu suka dengan cerita ini Make sure untuk thumbs up Make sure untuk subscribe Dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama Yang tau Pas video aku di upload Hari ini aku pakai lipstick Dari Huda Beauty Dan lipstick ini adalah Game Changer Coleksinya adalah Demi Made To be honest Ini tuh sedikit kering ya Tapi Kind of like it Aku suka banget Sama semua Warna Dari Brand Huda Beauty Kalau kamu Selalu nonton Sampai akhir Which I thank you so much Kamu pasti tau Aku tuh suka banget Mention lipstick Huda Beauty Karena Aku suka banget Sama warnanya Anyway Thank you so much For watching I love you so much Stay handsome Stay beautiful And stay healthy And I will see you In my next video Bye Bye